ya kebola lanjut ya langsung part 2 ini untuk telaksonnya udah nyala alhamdulillah udah ada telaksonnya saya bikin sih ya terus terhabis ini cok, ini celengnya mending ada telaksonnya ya untuk suaranya ya lumayan sih cuma ya tidak terlalu keras seperti kerasnya suara telakson denso di mobil ya soalnya ini akinya, akinya kecil mungkin itu mengaruhi sama suaranya bulu ya tapi segini udah lumayan, nah udah lumayan cuma tetep buat telakson nyala itu lampunya itu ngedip bulu ya ini gak tau kenapa, yang penting ada suaranya lah udah ada telaksonnya bulu ya untuk telakson tadi saya pasang 2 kanan sama kiri ya biar balance suaranya soalnya naik kanan kayak kemarin suaranya itu gak balance kurang nyaring bulu ya ibaratnya itu naik sound system bus sama treble nya itu gak pas bulu ya tapi ini tadi tak pasang dua-duanya biar untuk suaranya ringnya itu dapet kanan kirinya ya, biar balance ya oke ini melanjutkan perjalanan menuju ke tempatnya mas rosi second garage ya itu ada mas nanda ya tak ceritain jadi tadi saya mas nanda sebenernya udah janjian jam jam 12 ya gak janjian sih mas nandanya tak ajakin jam 12 tapi katanya tadi ada tamu gak bisa gak bisa ditinggal jam habis duur itu belum bisa jadinya sayang genah oke ternyata mas nanda bisanya jam sehabis jam 2 itu ya nanti ini mas nanda ya biasa kalian tau sendiri no naik janjian sama mas nanda itu jelas mulur-mulur puluh ya makanya tadi itu saya otw dulu otw gas dulu ya biasa kayak pas jamannya kenduri cok aku ya gas dewe ya ini tadi ya saya gas sendiri ke brebes ini ke tempatnya mas reza tapi tadi mas nandanya tak tungguin di tempatnya mas reza alhamdulillah mau nyusul ya karena mungkin lagi gabut ini mas nanda tumbinan mau nyusul ke brebes puluh ya sekalian nanti main ke tempatnya mas rosi kita tetap nyambung tali silaturami puluh ya sehingga penting tetap nyambung tali pas seduluran yuk walaupun jauh jauh itu naik melaku bahwa dia naik numpak motornya yuk cedak jane ini tadi saya ngajak mas reza juga karena posisi disini mas reza yuk mas reza yang paham jalannya tadi udah kasih lihat untuk share lokannya mas reza udah paham kok sama share lokan sini neng saya suruh kesana dadak dadak ngeliatin share lok yuk repot boloh langsung kesana saja ini mas reza udah paham jalannya yuk jalannya udah lumayan halus sih gak kayak dulu ini sempet sempet rosah yuk sempet rusak boloh di terowongan gak belayar itu kurang ngasih boloh ya kembali lagi odwet kita bertiga udah lama gak motoran bareng bertiga kayak gini boloh mas reza ini biasa nek motoran ngejae banter banteran cok biasa nek otw sama mas reza itu gak pernah pelan boloh yuk nah kan ini rem belakangnya belum tak cetekin lagi tadi habis tak ganti stand hub ternyata rubah jadi jero remnya boloh yuk tarik se jelas nek otw sama mas reza ini gak pernah pelan boloh makanya naik kemana-mana itu cepet banget sampe nya yuk naik sama mas reza ngeri ga motornya cok masuk seh masuk seh masuk terus seh si gimana seh pranyokup 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 yuk padahal tadi pas banget wistak ngomongi ojo banter banter larangan adalah perintah boloh tanjir wistak kandahani ojo banter banter ak malah diges iu dilogok tenang mas reza ini larangan adalah perintah boloh yuk padahal wistak ngomongi alon-alon nahi iu tapi gak asik ding naik alon-alon gak asik motor digarap yuk biar kita itu lebih cepet sampe ketujuan boloh distruk abur up yuk gas yuk tinggal mas nanda ini bisa ngetukti emak orang yuk gas wuih cuman nek tak kasih tip dan trik yuk nek kalian jalan nurut-urutan itu jangan pas di belakangnya posisinya kalian itu harus zig zag boloh yuk biar nek ada apa-apa di depan kita itu tau bisa masih bisa menghindari yuk jangan nurut-urutan harus zig zag biar aman apalagi jalan sini tuh enak banget boloh ya ada beberapa sih jalan yang rusak di tarik mana ini mas riza ini yuk so mas nanda keputal-putal ini guri yuk saya penting zig zag aman bos sehingga di depan ada lubang jadi kita tau yuk seik 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 terai belok kanan terai belok kanan oh radeng tak kira mau belok yuk gas boloh ini untuk perjalanan kurang lebih setengah jam naik dari tempatnya mas riza yuk rasanya rasa aneh rasa aneh naik lungo-lungo kurang mas riza yuk rata anu naik nafantar bos ya minim-minimnya 80-100-80-100 gitu yuk apalagi naik dalamnya dawa lurus wah naik flyover awas banyak solar banyak solar bertumpahan disini asik nek gas malam-malam kayak gini apalagi rame-rame yuk paling setengah jaman lah sampai kita ngintil yang tau jalan saja serepet ini jalan-jalan rasa herekan ini juk kalem 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 west kulirin orang engga telakson cokit mau aku rangkum pakai telakson jok tak udahit gesik oke ayo masuk sih masuk masuk tadi udah sampe ditelepon lagi sama mas rosio karena tadi ya agak lama masang telaksone soalnya bikin jalur baru ya makanya agak lama makanya tadi saya otw nya tuh gak asik karena mau masang telaksone dulu garek 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 jalan lurus ini panjang ini ini udah masuk songgong kayaknya ini udah masuk di songgong kayaknya jalannya bagus co lebar ya udah rindu lagi ini kapan gas motoran bareng-bareng lagi yuk gas jauh gitu loh bareng-bareng sama temen-temen co hal yang paling saya rindukan dan nanti nanti kan ada acara gas gas acara jauh yuk kita bisa reading bareng-bareng sama temen-temen itu istimewa kok bos apalagi naik jalan malem kayak gini shadow sekali walaupun jalannya gelap yuk naik kita lewatnya beriringan kayak gini jadi terang bos yuk apalagi bilet kabel loh bensinnya asat kayo yuk yuk bensinnya asat bener mas Reza yuk hahahahahha asat lo yuk asat yuk bensinnya asat huu wala jadzah nang apa mes bensinnya asat bensinnya asat tadi niatnya udah mau bensin yuk apa możemy lagi coб kanapur apa apalah nang ai hah sumpah ada enak jangan apa Yuk si temen enak kumpulan dulu wah balik lagi nih padahal udah jauh ini lalu tadi tuh pas mau berangkat mas Reza bilang ya ini kemarin udah tak isi 50ribu co saya ke tewis ga muter muter neng deh co aduh 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 dada dada iki sesom laku co paling tinggal sisa sisa di tank itu ga santuy aja yuk kita selaw aja nah ini pom bensinnya kita isi sekalian aja yuk biar aman bos selikur 21 pertamat ih pertalit gak hehehe asal lobo wes biar aman asat itu wah nusain orang nanti jiji loro telur papat limo gmato ternyata sepulnya yuk ditenang di co-moto ha nanti oih kis eh di dires weh Sremew Saman tinggal nunggu Mas Nanda yuk biar tenang di perjalanan eh 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 hahaha mau tuh giniin aja eh eh sorong bang sorong sorongnya motor drag hahaha ayo kasih laki balong oke ini udah hampir sampe loh kayaknya udah hampir di apa jenengnya jalan tol ya jalan tol udah lumayan jauh ini bro hahaha ini tinggal lurus dikit aja udah pantura ya ya mandak alfa baik dikit lagi lurus terus ini udah pantura ini 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 nggak kan kakaknya jatuh lah ini nggak kakaknya jatuh lah mas rosy serlokane mana ini lho serlokane kok hilang yang dicari ya gini maju belok kiri pantur acok oh dikit lagi dikit lagi ya ini tak sepil terkira belok kiri pantur acok ya ya toko pengapian disit mbok oke tiga menit lagi ya bentar lagi sampai bro tak beli pengapian oke lanjut bismillahirrahmanirrahim ini dari ttcd lho lho apa ini cok hei apa kiri hehehe anjir apa kiri saya tidak berapa mas reza saya ingin terakhir lagi nanti perempuan yang baik nanti perempuan yang baik nanti perempuan yang baik apa yang maju 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 apa yang maju 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 yoo alon mbak alon bentar lagi sampe yuk alon-alon saja disini soalnya yang lewat ini trak-trak gede kayak gini bolong ngeri yuk seks-seks alon-alon saja kalau dilihat map terus 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 ini pertelonnya agak gede yuk zak pertelon kaya kaya bentar lagi kiri bentar lagi kayaknya sih oh iya portigan depan kiri ini nah ini kiri bos terus seks-seks aso ya sambil ngeliat map terus dulu dulu ternyata ternyata bukan jalannya ini muter bolo wih kiri 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 oke bentar lagi bentar lagi masih lurus dikit bentar lagi sampe yuk sing tenang di luar ini ternyata bolo nak nyari alamatnya gini emang disini agak agak rempong yuk apalagi naik kita gak tau alamatnya ini apa yuk ini 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 tapi omaya aku kurang ngerti yang gede cok ini 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 telpon aja yuk ternyata mandik nangkene mepe wis guys tekan kita panggil dulu ini bos rosinya aduh rano sinyal rano ding rano ngangkat dok saya tak lanjut nanti yuk ayo ayo ini harus dijemput serlo kane mah gak neng mau itu yuk tapi mas rosinya ditelepon gak ngangkat waduh sekaya motor balap ayo disurung-surung uri pengel uri pengel lagi metu eh maju si santo ada nah wis parkir sekalian nanti tinggal nunggu mas rosi ini ya 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 oke woyay moleh belu yuk nanti tak ceritain udah jalan belu yuk rame pol disini tangan kot duripi disit bro uripe suwe ngonek koe di yura masuklah tahun hah bongong ngering pantai bayar rame koe rame koe rame koe malah kendang montore selesa iya 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 ini waktunya pulang bolo seik nunggu motornya mas nandabangun dulu eh bangun coed hidup dulu ya lama itu hidupnya itu belum uh wey matuh demitnya orang ini tinggal gas pulang pelan-pelan aja ya soalnya jalannya rusak bos mas, mau stiker mas gak mau capiro yuk oke yuk siap sama-sama monggo kaya kaya stikernya ngono stikernya ngono stikernya ngono stikernya ngono stikernya ngono yuk bocil bocil bodoh jalok stiker boloh ayo rasen ya oke tinggal pulangnya saja bismillah bahwa hihihi hati원�nya ngono ikan ikan lapangan ok ya dia menerima ya oke udah di jalur utama ya jadi ini tak ceritain ya tadi udah ketemu sama mas rosi sama temen-temen yang lain juga udah bincang-bincang banyak tadi sama mas rosi ya sama temen-temen dan ternyata untuk spare part-spare partnya yang tadinya saya mau lihat dan saya itu kepo posisinya di wetan pula ya posisinya kira yang wetan cok gak di rumahnya mas rosi aduh ini saya kurang konfirmasi sama mas rosi ya aslinya itu saya mau main sama sambil ngelihat spare part-spare part ya biar dapat gambaran dan dapat inspirasi pula ya walaupun harga spare partnya itu gak ada yang gambar posisinya maksudnya maksudnya rana singgabar ini regunir yang gambar cok ya harganya itu lumayan spare part-spare part limbah-limbah moge kayak gitu ya harganya itu lumayan bos lumayan mahal nah untung saja tadi untuk spare partnya gak ada yang di rumah spare partnya ditempatnya temennya semuanya ya ya mungkin kemarin pas mas rosi pulang dari jepang untuk spare partnya dikirimkannya itu gak di tempatnya mas rosi ya di rumah temennya ya nanti gampang lah gampang ya ini ada rezeki tadi setelah bincang-bincang banyak mbok maksudnya butuh spare part apa aja nanti kabar-kabar aja untuk harganya spesial nah ini yang saya suka dari mas rosi ya nanti butuh spare part-spare part cb apapun itu suruh bilang mas rosi nanti dicariin sama mas rosi ini saya terimakasih banyak ya nanti mbok ada butuh-butuh spare part cb yang ori ya yang ori-ori itu nanti tak ngabarin mas rosi suruh nyariin misal kaya selebor belakang yang kaya punya nemas mocil itu yang nos japan ya eh itu saya lagi ngidam itu bos harganya lumayan ya nanti ini ada rezeki ini udah ada tak ngabarin mas rosi biar yang tau channelnya mas rosi ya barang-barang kaya gitu nek saya tuh gak tau channelnya tuh belinya dimana-mananya tuh gak tau jadi nanti tak serahkan aja sama mas rosi nek saya atau temen-temen yang lain butuh spare part dulu ya ya oke ini saya sama mas nanda sama mas resa juga sedang dalam perjalanan pulang ya ini nanti tetep mampir ke tempatnya mas resa dulu ambil tasnya mas nanda karena tasnya mas nanda itu ditinggal semuanya dulu ya pokok tasnya radigawa si san mau itu jadi ya nanti tak mampir ke tempatnya mas resa dulu ngambil tasnya mas nanda soalnya yang ditinggal cuma tasnya mas nanda saya gak bawa tas ya aman ya udah tak bawa semuanya eh sama ambil laker ya sama ambil laker roda belakang soalnya untuk laker koyo yang kemaren saya punya tinggal sisa dua itu dipake sama mas mono ya ini posisi laker belakang saya masih pake yang ASB PNP itu gak enak bos ini udah bunyi kelota-kelota ya udah bunyi kelota-kelota gak enak ini untuk laker belakang ASB PNP itu gak awet ya nanti tak ambil laker di tempatnya mas resa bisa nih wis goyang ban burin ini kita ganti baru bunyi kelota-kelota sih untuk bannya belum goyang ya soalnya eee naik kayak ban-ban eee pelak lakernya kena itu kan ya goyang-goyang polo ya ya oke eee mungkin untuk konten kali ini kita cukupkan dulu sampe disini saya cekkan banyak-banyak terima kasih untuk mas rosy dan teman-teman tadi udah menjamu yuk kedatangan saya mas nanda dan mas resa saya cekkan banyak-banyak terima kasih saya cekkan banyak terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah eee melihat video ini dari awal sampe akhir dan tidak pernah bosen saya cekkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampe detik ini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus konten-konten yang ada di channel youtube saya bulu ya oke saya akhiri sampai jumpa di konten saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa banyak tok toknya iya 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 awas cok dalani rusak cok astagfirullah